Persibandun, kedatangan pemain bintang seperti Silva, Persija, kedatangan Konate, ya. Pasti ya kita juga harus waspadain ya. Madura saat ini kabarnya kurang baik ya. Jadi semua pertandingan berikutnya bisa hasilnya maksimal. Apalagi ini Madura bulan tahun ya. Jadi hadiahnya kita masih hutan sama Madura. Harus beri kandot terbaik untuk Madura ya. Di putaran kedua ini ya berubah hampir semua ya. Soalnya ada beberapa pemain baru datang. Semoga mereka juga kontribusi yang terbaik ya buat Madura ya. Kejutaannya kita tunggu dari mereka yang maksimal biar bisa bantu kita yang sudah ada dari putaran pertama ya. Ya harapan saya buat Madura ini untuk putaran kedua. Kita harus kerja keras biar kita bisa bangkit dari situasi yang kita ada sekarang ya. Dan teman-teman yang datang yang baru juga semoga mereka bisa bantu kita. Bisa bersama, bisa bangkit dan akhir kompetisi nanti bisa selebrasi yang terbaik buat Madura. Mungkin ada ya. Karena di putaran kedua ini hampir semua tim ya rekrutan pemain baru hampir semua ya. Apalagi Persi Raja. Kita juga Madura ya berapa pemain datang ya. Apalagi yang tim besar ya. Seperti Persi Bandung kedatangan pemain bintang seperti Silva. Persi ya kedatangan Konate ya. Pasti ya kita juga harus waspadain ya. Mereka biar bisa juga kita gak harus pikir juga di tim lain apa yang mereka punya ya. Kita harus punya pikir tim kita sendiri biar kita bisa penunjukkan kualitas kita juga. Karena ada punya pemain muda yang punya kualitas juga yang bisa bikin perbedaan di liga ini. Pertamaian Maringa 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 Stopper Stopper Persija Dutra Gelandang Gelandang Dari Persi Bandung Deddy 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 Kusnandar Menyeram Simic Markos Simic Dari saya pribadi ya. Semoga yang semua pemain saya sebut nama ya. Kita bisa waspadain dan bisa hati-hati dari mereka. Biar bisa juga kita setiap pertandingan kita bisa juga manfaat kekurangan mereka juga. Biar harus disiplin itu yang utamakan ya. Harus jaga pola makan, istirahat cukup maksimal 8 jam, makan yang sehat, tidak boleh makan kelebihan, gak boleh makan kekurangan juga. Jadi latihan rutin, yang pokoknya disiplin yang pertama kami di dalam sepak bola. Kapan saja kita bisa berhenti, gak ada masa pensiun. Ya, gak ada masa pensiun. Soalnya hari ini kita bisa baik, terus kalau kamu tidak jaga kondisi, besok bisa cedera pada selesai. Dulu ya, waktu umurnya masih muda ya. Pernah kena lutut ya. Waktu itu saya pernah setirahat 8 bulan. Setelah 8 bulan baru mulai main lagi. Tapi selama 8 bulan itu berat sekali buat saya. Karena saya lihat teman-teman main, saya datang lihat latihan mereka. Jadi pikir di sini, sakit di sini. Iya, betul. Tapi itu ya, dari namanya sepak bola, ya kadang-kadang saya ada pemain Kena Musiba. Ya, kita tidak bisa kontrol itu. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa nonton, like, dan subscribe Tiento Indonesia. Bye. Oke. Bye.